Jadi di part 271 ini kita akan mereview akun kecil sekali lagi Yo what's up guys, berikutnya selalu buka di Antone News aja dan di video kali ini kembali lagi dalam konten review akun subscriber yang sudah mencapai part ke-71 tapi di video kali ini sesuai dengan requestan kalian karena kalian banyak banget ya minta request bang sekali-sekali review akun kecil lagi oke karena kita baru beberapa kali mereview akun kecil jadi di part ke-71 ini kita akan mereview akun kecil sekali lagi gue udah dapet akunnya masih cilik gitu masih kayak anak TK mungkin yang main jadi mari kita masuk dalam akun Genshin Impact di part ke-71 dan ini tidak akan menjadi roasting ya mungkin tapi ke review bener-bener review jadi kita langsung cek aja gimana perkembangan dia dalam main Genshin di akunnya yang masih AR berapa tadi dia cerita ke gue ya jadi kita masuk aja dan kita akan lihat sendiri so let's begin oke sekarang gue udah dalam akun di part ke-71 ya waduh beda ya kalau akun kecil dengan akun AR-AR60 biasa kita review tuh memang berbeda dari tampilan dia ada keliatan depannya ada Heizou, Xiangling, Akeia dan juga Rosaria oke plus 1 karakter bintang 4 yang lumayan terbuild oke nice banget ya coba kita lihat akun siapa di part ke-71 ini let's go akun bernama Nate oh WD-nya 86 AR-43 WL5 jadi ini buat kalian yang sering minta saran bang kalau gue udah air segini gue harus ngepain air segini gue harus ngepain oke di part ke-71 ini gue akan menjelaskan secara simple dan tidak akan membuat kepala kalian pusing ya kita akan melihat akun Nate apakah dia bisa dijadikan panutan untuk kun kecil gitu jadi let's go coba kita cek dari toko dulu ya apakah akun si AR-43 ini wadah babang Nate ini mengisi akunnya dengan sentuhan uang kalau blessing tidak ya skin juga gak beli oke tidak dapet, tidak dapet, tidak dapet tentu aja karena itu event, 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 event oke paling kalau mau dapet ya harus bayar harganya 1680 Genesis tapi kalau kalian mau top up ya murah memang 1980 cuman murah banget dah kalau top up ya di wukitot mau penasaran langsung cek aja nih klik link yang ada kolon deskripsi aja langsung ya kan murah banget pokoknya mantep dah wukitot medebes toko hadiah gak ada apa-apa menekan on payment juga gak ada apa-apa masterless tardasnya kosong gue akan sangat amat merekomendasikan untuk tidak terlalu sering membeli hal-hal yang ada di dalam sini percayalah benda-benda yang ada di dalam sini jangan pernah sering-sering lo beli pakai masterless tardas karena itu akan sangat berfungsi untuk beli ini dan beli ini di setiap kali toko reset ini masih 20 hari lagi baru lo bisa beli kenapa kayak gitu? karena punya gue aja masterless tardas gue tuh bener-bener gak kepake buat barang lain gitu gue selama main Genshin gue gak pernah beli-beli book apapun karena ini bisa lo dapetin gitu lo tinggal cari lo bisa dapet jadi lo gak perlu mengeluarkan biji-biji ini untuk beli gitu sayang banget lo bisa tuker interweinit sama akuin 5-5 setiap bulan itu kan lumayan banget untuk nambah-nambahin poin gacha jadi gue tidak merekomendasikan menggunakan benda ini untuk beli-beli nih top of crystal tentu saja masih kali 2 semua ya sesuga player kecil yang tidak nge-spend uang ya but it's okay mungkin dia ingin mengawali karirnya dalam gelar the god of F2P wah jadi akun ini masa depannya panutan F2P dunia achievement waduh gue AR43 achievement ya rata-rata segini sih emang gak bakalan tinggi banget yang paling gampang untuk dapetin achievement sih kalau menurut gue di ini sih lo di master elemental sih kayak nih Michu, Shrill, Cryo, Hydro, Pyro, dan Electro dalam waktu 2 detik ya lo bisa masukin partian-partian entah pake sucrose sih biasa ya atau enak kalau lo ngepunyai Heizo lo kan ada Heizo lo bisa nih Michu, Shrill, Cryo, Hydro, Pyro tinggal masukin aja ada tuh atau kalau mau segampang ya lawan slime gitu entah slime-nya Hydro entah slime-nya Pyro kayak gini-gini tuh enak banget ini juga 4 musuh superconduct oke damage paling tinggi yang ada disini itu di 13 ribu ya 13 ribu dia udah mencapai 5 ribu crit damage kita lihat tasnya ya kayaknya dia gak pernah beli BP oke udah ada the catch poin yang bagus meskipun belum R5 tapi lo udah dapet the catch itu poin yang bagus karena lo juga punya Raiden jadi itu berguna banget kalau lo mau jadi F2P sejati memang the catch harus ada di tangan ya jangan-jangan males mancing kalau males tinggal joki oke untuk R43 udah bisa mengklaim artefak bintang 5 ya beberapa kayak gini dari entah dari boss drop sih biasanya kalau enggak mungkin dia sudah mendomain tapi kalau gue sendiri untuk di AR masih 40 sebelum menyentuh AR45 jangan pernah lo mainin farmingan domain artefak kenapa? di bawah sini ini kan lo ada batasan nih kalau lo dari AR40 lo bisa main sampai di yang bagian keempat sebelum lo menginjak ke bagian kelima lo harus berada pada rank adventure 45 sekarang kan ya posisinya di 43 kenapa banyak banget atau lewi tepatnya semua orang di seluruh dunia streamer youtuber content creator pc cutter dokter semuanya menyarankan untuk tidak memfarming artefak sebelum menginjak AR45 kenapa? disini memang terlihat jelas lo bisa mendapatkan benda-benda yang berwarna emas seperti ini ya tapi peluang lo untuk mendapatkan fiery ketika lo berada di bawah AR45 itu akan sulit lebih tepatnya peluang untuk mendapatkan artefak bintang 5 so that's why kenapa sebelum lo menginjak AR45 jangan pernah farming artefak karena itu gak worth it please itu tidak worth it untuk explore di AR43 ya ini bisa terlihat sekali sih ini 47 65 3 1 641 ya karena dia udah dryden dryden gaming pasti Inazuma ya kan 40 20 11 wih masih berkabut 0 apa-apa Inazuma gue memang mungkin udah gak berkabut tapi masih hujan jadi kita samalah mirip untuk eksplorasi kalau menurut gue kalau masih di bawah kayak masih R43 gitu sebenarnya gak harus mengejar eksplorasi gimana-gimana sih kayak yaudah gitu mainin questnya aja gue rasa belum semua quest diselesaikan gitu coba ya quest Arcon masih ada ini masih ada quest story juga percayalah kawan jika kamu tumpuk seperti ini akunmu akan bertumbuh seperti akunku jadi kusarankan jangan mengikuti hal yang salah segera selesaikan semua ini ini kalau lo kelarin ya ini primonya nih banyak sekali mending jangan banyak berdiam diri ya segera menyelesaikan quest kalau lo gak nyelesain quest jalan ceritanya gak jalan atau nanti ada beberapa event yang lo bisa mainin tapi karena questnya belum selesai dekat lo gak bisa ikut ada sih kadang-kadang ada opsi yang ngeskip quest yang ngeskip cerita gitu bisa untuk mainin event cuman gue lebih merekomendasikan kayak sekarang-sekarang nih eventnya kan gak lagi yang gimana-gimana gitu daripada lo gabut mending ngesain jalan cerita gitu karena inti main Genshin itu adalah pada main ceritanya kalau questnya aja gak lo kelarin bagaimana lo tau cerita Genshin gitu wah bapak nih itu masih kecil ya saya jadi menahan emosi sekali oke lah untuk karakter bintang 5 rate of pertama lo adalah Keking lalu rate onnya adalah Raiden apakah benar coba kita cek di PT Gaming ya harus dapet Raiden sebelumnya pasti kamu kalah dan mendapatkan Keking ya selamat hari-harimu tidak begitu menyeramkan kalau gacha langsung keluar kiki wow mending re-roll akun mau keking ya kan kalah rate of keking terus dapet Raiden oke itu juga informasi yang berguna ya jadi kalian jangan nanya-nanya lagi pertama kali kalian mengenshin status lo dalam PT untuk pergachaan itu adalah rate of maksudnya misalkan lo mau gacha di bannernya Raiden yang sekarang lagi up bannernya Raiden di banner eventnya Raiden lo mau gacha Raiden tapi lo belum pernah dapet karakter bintang 5 sama sekali bisa jadi lo tidak mendapatkan Raiden atau bisa jadi lo mendapatkan Raiden kalau lo dapet Raiden itu namanya win rate of kalau lo kalah namanya lo lose 50-50 di the next gachanya lo akan bergaransi mendapatkan Raiden kayak sekarang kayak tadi tiba-tiba di rate on dapet Raiden selamat atas mendapatkan Raidennya Raiden disini belum di build banget bahkan create rate nya 7 gua kalau mau setup-setup gaming mungkin boleh ya senjata udah oke banget the catch saran gua lebih rajin memancing sampai R5 lu bisa pakein seperti ini juga bagus dan tidak ada masalah sama sekali dengan tambahan 40 energy recharge ya wadidaw ini tinggal lo apa tinggal lo up aja buildnya juga ini kayak begini udah lumayan sakit untuk create rate ini kan 5 ya 5 disini ada 7,5% critical rate tambahan kalau waktu elemental burst ya itu tinggal tambahin terus ini juga masih belum di upgrade lu bisa naikin 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 pake aja artefak bintang 4 dan bintang 3 itu gak masalah lu naikin aja sampai level 16 pun tidak ada kerugian sama sekali tapi kalau gua rekomendasiin gak harus lu maksimalin semua sih karena udah di R43 juga gitu gak lama lagi R45 mendingan lu fokus di talent nah kan talentnya masih belum dinaikin sama sekali gitu kalau misalkan set party lu bisa mainin Heizou dulu Heizou Xiangling terus kayak entah mungkin mau pake Keia Torosaria atau ya masih banyak party yang bisa dibuild disini kayak lu mau naikin visual juga masa depannya cerah bagus dan cemerlang Kolei juga boleh lu naikin kalau lu main hyperbloom dan teman-temannya tapi belum ada karakter hydro yang wadi-wadi baru healer aja Heizou nya sih harusnya udah lumayan cukup baik ya 3179 sebenernya kalau dimikirin rasio untuk awal-awal kayak gini lu gak harus pikirin kayak gini ini menasuk tempel begini juga nih kayak gini ini udah berdamage ini ada lawan yang bisa gue tampolin disini lihat ya kita akan menampol si jerami ini karena ini wl5 karena ini wl5 lawannya pun tidak akan di level tinggi nani weh apa itu skill macam apa itu lebih GG dari air 60 anjay 12 ribu oke coba lagi 8 ribu eh bagus ini lumayan berdamage coba kita lawan krokodil ya hei buaya kamu sudah berapa kali selingkuh kalau dari segi leveling karakter menurut gue akun ini udah cukup baik banget dalam menggriding beberapa karakter kayak dia bikin dulu partian satu set istilahnya udah ada satu set party dulu di depan yang bisa lo pake dan levelingnya cukup terurus itu udah oke banget dan itu udah good banget kalau untuk talentnya 242 oke 1-1-1 harus dinaikin harus dinaikin harus dinaikin harus dinaikin iya talentnya malah gak diurus bapak ini kayaknya udah gatel artefak mulut 343 banyak bintang 4 bintang 3 fix ini mainnya artefak material-material talentnya juga cukup sedikit kamu kayaknya kurang tertarik memfarming talent kalau misalkan masih belum kuat boleh mabar sama temen yang sama-sama tidak kuat dengan ketidakkuatan kalian kalian akan menjadi kuat jadi kalau merasa belum cukup untuk domain talent bisa mabar gitu seruannya main Genshin ketika masih kecil adalah mabar memang oke kemarin juga ada yang nanya bang coba ramal atau kira-kira di the next banner tuh akun gue cocoknya gaca apa ini bagus nih bisa dijadikan contoh untuk akunnya si siapa hi ht kt oke oke semisalkan gue pemilik akun ini apa yang akan gue gaca di banner kedepan tentu aja gue akan menggaca di page 2 3.4 karena disana ada singkyu itu alasan gue memilih karena singkyu keluar lo bisa nyari konstelasi sekaligus entah lo mau puling yelan atau lo mau puling hutau itu opsi banget kalau lo gak mau yelan lo bisa ambil hutau dengan singkyu karena bannernya juga satu bintang empatnya bareng jadi singkyu akan sangat amat bagus kali di dalam akun lo percayalah jadi lo bisa udah mulai mainin heizo nasional terus ya lo belum ada subcross lo gak bisa belum bisa tapi setidaknya setidaknya singkyu lo masuk dulu dan itu pasti bakalan bukan singkyu tuh gak kepake sampe lo mati di genzin pasti kepake terus jadi itu gokil banget so oke gue rasa cukup untuk review di part ke 71 buat kalian yang masih memiliki akun kecil atau akun-akun yang sama juga lagi proses main kayak gini boleh banget terus di kolom komentar nanti gue bantu bales-balesin dan gue bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semisalkan kalian ada bingung thank you banget buat nanti udah mau di review akunnya di part ke 71 gue Antonius aja segitu aja saran dan masukan dari gue thank you banget semuanya yang udah nonton subscribe channel gue sampai jumpa di video gue berikutnya see you bye bye